Butuh banyak hiburan? Di aplikasi RCTI+, ngapain aja bisa! Agresifitas serangannya menjadi senjata utama King Cobra untuk menaklukkan mangsa atau objek yang dianggap mengganggunya. Hamparan pasir putih yang membentang di sepanjang garis pantai merupakan ciri khas pantai-pantai yang ada di Pulau Lombok. Keindahan alam, terutama pantainya, menjadikan Pulau Lombok ini surga bagi wisatawan asing maupun domestik. Selain pantai dan hamparan pasir putihnya yang bersih, hutan dan pegunungan menjadi tujuan wisata lainnya yang bisa didikmati di Pulau Lombok. Dan yang paling menarik, yaitu Pulau Lombok merupakan penanda batas flora dan fauna Asia. Flora dan fauna yang hidup di Pulau Lombok hingga ke timur lebih menunjukkan kemiripan dengan flora dan fauna yang ada di Australia daripada di Asia. Pusat pemerintahan di Pulau Lombok yang masuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Kota Mataram. Kota ini merupakan urat nadi proekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya sendiri kali ini berencana menjelajahi Pulau Lombok. Namun tidak seperti wisatawan pada umumnya, yang pertama ingin saya lakukan di sini yaitu menikmati sisi lain eksotisme Pulau Lombok. Dengan menjelajahi hutan liar yang masih terjaga bersama teman-teman dari IOF Nusa Tenggara Barat. Tujuan saya dan teman-teman yaitu menjelajah hutan di areal Pegunungan Lombok Tengah. Perjalanan menuju lokasi sangat menyenangkan. Selain bisa menikmati keindahan alam Pulau Lombok dari sisi lain, saya juga bisa melihat dari dekat kehidupan masyarakat suku Sasak yang merupakan suku asli di Pulau Lombok. Padang Rumput Luas di Desa Pengeh Lombok Tengah menjadi tempat checkpoint pertama. Di areal pasang surut waduk pengeh ini, saya dan teman-teman IOF beristirahat sambil mencoba sirkit rumpur dadakan. Pengeh Lombok Tengah Sebetulnya ke camp kita sebentar lagi ya Pak, udah nyampe lah, udah gak lama lagi. Cuman teman-teman lagi melakukan pemanasan kali disini, ya sedikit beratraksi tuh. Saya tadi juga Pak Udah nyoba dan keren banget. Sumpah keren banget. Tapi Pak, tadi saya lihat itu tuh, dana-dana di sebelah sana. Itu kayaknya bagus Pak. Saya coba lihat dong ah saya Pak ya. Nah, siap. Oh, keren, keren. Waduk pengeh merupakan kantong air untuk mengaliri lahan pesawahan yang dikelola secara tradisional oleh warga suku Sasak. Namun pada musim kemarau, debit air menyusut hingga areal pinggiran waduk menjadi padang rumput. Wuh, bagus banget. Keren nih. Dan tentunya selain Pak Udah ingin mencoba trek-trek yang ada disini dengan Pak Udah dan kawan-kawan dari apa Pak? DOF. DOF NTB. Pak Udah juga ingin mencoba untuk menaklukkan reptil-reptil liar yang ada disini tentunya. Oke, penasaran kan? Ikuti terus Pak Udah aja. Keberadaan seekor King Cobra di balik bebatuan menghentikan langkah saya dan Pak Surya. Terkejut sekaligus senang bisa bertemu dengan seekor King Cobra di Pulau Lombok. Hei, Pak! Bular Pak! Tapi tenang. Pakji kira ini adalah ular kayu atau ular koros. Ternyata ini King Cobra. Pakji rasa yang Pakji tahu King Cobra itu nggak sampai ke MTB ya. Tapi hanya sampai Bali. Tapi nggak taunya ternyata ini juga bisa menemukan King Cobra di sini. Is, is, is. Wuh! Lihat ini. Lihat, is. Hei! Cik! Lihat, lihat. Coba ini dikejar. Tak jauh berbeda dengan King Cobra yang bisa saya temui di Pulau Jawa ataupun Sumatra, ular yang satu ini tetaplah menjadi predator sejati dimanapun ia berada. Agresifitas serangannya menjadi senjata utama King Cobra untuk menaklukkan mangsa atau objek yang dianggap mengganggunya. Bapak mau pegang, Pak. Oke, coba, Pak, pegang ikornya, Pak. Gak apa-apa. Kalau ular, itu racunnya hanya ada di rahang. Jadi, di sini, Pak. Nah, ini ada kayak, apa, macam kantung di dalam sini. Kantung busanya ada dua. Dan racunnya itu hanya di kepalanya. Sedangkan di badan sendiri nggak ada. Sama sekali nggak ada racun. Dan lihat, ini ular yang bagus banget, bersih. Nah, jadi kalau misalkan ular liar yang kita temui di alam, itu biasanya masih ada parasit yang nempel, Pak, di badannya, Pak. Kayak kutu. Nah, ini. Jadi nggak cuma sunggas ataupun kayak mamalia. Kutu-kutu ular juga hidup, Pak. Dia nempel di antara sela-sela kulitnya. Oke, sekarang lebih baik kita lepas, Pak. Satu, dua, tiga. Oke, keren banget ularnya. Lihat. Dia sekarang udah mulai tenang lagi. Terus berjalan ke arah sana, ke arah dekat-dekat air. Mungkin dia lebih baik untuk menjauhi kita, ya, Pak. Dia takut sebenarnya sama manusia. Oke, Pak. Ayo, Pak. Kita ke teman-teman lagi, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Namun, sebagai tantangan, sayang sekali jika kesempatan uji adrenalin ini untuk diewat. Ular endemik membuat saya harus berhenti dan turun dari mobil. Hei, Pak, Pak. Nah, ini lihat. Ada seekor ular. Ular bandotan Puspa atau Vivera Ruseli banyak ditemui di daerah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur kecuali Pulau Bali. Ular ini memiliki bisa hemotoksin yang dapat menyebabkan pembengkakan hingga pembusukan. Lihat ini. Pak, ini salah satu ular yang memang hanya bisa ditemukan mulai dari Jawa Timur sampai flores, Pak. Nah, ini ular yang sangat mematikan. Ini jenis Pfeiffer, ular bertaring panjang. Dan jenis ular seperti ini sebetulnya ular yang banyak mencelangkan manusia di Indonesia, Pak. Ini jenis ular Pfeiffer. Dan ular Pfeiffer yang satu ini, ini masih satu kerabat dengan ular derik. Sebenarnya menghadapi ular rasel harus bisa menjaga jarak aman. Karena ular ini bisa melontarkan tubuhnya, serta bisa menyuntikkan racun bisa ke dalam tubuh manusia dengan memanfaatkan tarinya yang panjang. Untuk bisa menangkap ular yang satu ini, ini diperlukan kesabaran dan kati-hatian yang sangat tinggi. Karena ular Pfeiffer ini sangat beracun. Dia memiliki racun hemotoksin. Kirain ya, dulu. Kalau di sini namanya apa, Pak? Kalau di sini orang bilang ular belai. Ular belai, ya Pak. Ular belai, ya. Dari corak kulitnya, sekiras ular rasel atau bantotan puspa mirip dengan ular sanca bodoh. Namun ukuran tubuhnya lebih kecil. Kepalanya yang berbentuk segitiga merupakan ciri khas ular rasel. Ular ini termasuk jenis Ovovivivar, yaitu berkembang biak dengan cara menetaskan telur di dalam perutnya. Terima kasih.